Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi tip cara membersihkan bulu sapi dengan cepat Ini tuh caranya mudah banget Cocok untuk pemula yang gak mau ribet Sangat praktis dijamin anti gagal Yang pasti tutorial ini belum ada di youtube ya Mau tau prosesnya gimana? Yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir Dan belum subscribe Jangan lupa dibantu subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video Terima kasih Jadi biasanya setiap membersihkan bulu sapi seperti ini Selalu saya bakar ya menggunakan api Tetapi karena saya ingin hasilnya putih bersih gitu Jadi saya gunakan cara lain Sudah pernah juga mencoba membersihkan dengan cara yang ada di youtube Yaitu dengan cara disiram air hangat Kemudian dikerok Masih susah ya Kemudian pernah juga menggunakan cara direbus Kemudian dikerok Hasilnya juga masih belum berhasil Dan akhirnya saya mencoba dengan menggunakan cara ini Diajarin oleh saudaraku yang kebetulan dia catering pestaan ya Tadinya sempat gak percaya Kalau bakal mudah dan gampang banget Ternyata setelah dicoba Benar-benar mudah dan dijamin anti gagal Oke langsung aja Ini dia kulit sapi yang akan saya buang bulunya Karena saya lagi mau coba-coba eksperimen Jadi tidak saya gunakan semua ya Saya potong dikit aja segini Nah ini saya telah menyiapkan air secukupnya ya Kita rebus sampai mendidih Untuk air yang direbus usahakan agak banyak Pastikan kulit sapi yang akan kita rebus Benar-benar terendam air Oke ini dia air sudah mendidih Selanjutnya langsung aja kita masukkan kulit sapi Yang telah kita iris tadi Karena ini airnya kurang banyak Maka nanti akan saya tambahkan air lagi Sampai semua permukaan kulit sapi terendam air ya Selanjutnya kita tambahkan sari manis sebanyak 1 sendok makan Kita aduk-aduk sampai rata Selanjutnya kita rebus lebih kurang selama 20 menit Jadi dengan menggunakan sari manis Kulit sapi tidak akan kerasa manis ya Karena pastinya kulit sapi yang akan kita masak Pasti sudah dicuci berkali-kali Dan direbus sampai empuk Pada saat buang bulu dan diberi sari manis Tidak akan kerasa manis si kulit sapi ya Jadi insya Allah ini sangat aman buat makanan Nah sudah 20 menitan Selanjutnya kulit sapi saya angkat Ini tadi sudah saya kerok Ternyata mudah banget Tetapi memang panas ya Susah dipegang Jika saat panas kita kerok seperti ini Langsung lepas ya Hanya dengan menggunakan sendok Ini mudah banget Tidak perlu tenaga khusus Cukup dicuil-cuil begini aja Langsung rontok Untuk bulu halus yang tersisa Teman-teman bisa menggunakan pisau ya Kita kerok Menggunakan pisau Seperti ini Buat teman-teman yang tidak kuat dengan panas Bisa juga dikerok pada saat kulit sapi dingin Tetapi menggunakan pisau juga bisa ya Jadi intinya jika kita ingin membuang bulu Menggunakan sendok Harus dalam keadaan panas Sedangkan jika ingin membuang bulu Menggunakan pisau Boleh dalam keadaan kulit sudah dingin ya Jadi intinya membuang bulu sapi Boleh dalam keadaan dingin Atau boleh juga dalam keadaan panas Dengan cara seperti ini Membuang bulu sapi jadi lebih mudah Dan tidak ribet Pastinya anti gagal Selanjutnya kulit sapi kita cuci bersih ya Di air mengalir Supaya terlihat mana bulu yang tersisa Jika masih ada sisa Kita kerok aja Menggunakan pisau seperti ini Untuk hasil terlihat mulai bersih Dan putih ya Jika sudah bersih begini Tinggal kita rebus sampai empuk Dan si kulit kikil siap untuk dimasak Sisa bulu yang tinggal sedikit Bisa juga dengan cara dibakar sebentar Seperti ini Cara ini hasilnya tidak membuat kulit sapi hitam ya Karena cuma dibakar sebentar Setelah dibakar Langsung kita kerok lagi Tetapi jika tidak ingin dibakar juga tidak apa-apa Karena hasilnya memang sudah bersih Oke demikian dulu tips dan tutorial dari saya Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah Bantu subscribe, like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax